Oke Bang, Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang, berduk-berdukati tadi Bang Mendingan Rizal Ramli Bang melihat sosok-sosok seorang tidak Kandung di mata bang Begini Rizal Ramli ini pasti bukan Orang biasa-biasa saja Dia orang luar biasa Seorang aktivis Yang selalu bersikap kritis Baik di luar maupun di dalam pemerintahan Kalau kita Melakukan sesuatu Pasti banyak yang pro Dan pasti ada juga yang kontra Itu biasa ya Tetapi itu jauh lebih baik Daripada tidak melakukan apa-apa Tidak melakukan sesuatu Rizal Ramli Orang yang pernah dalam pemerintahan Tetap kritis Di luar pemerintahan kritis juga Jadi intinya adalah Memang DNA-nya adalah DNA untuk membela Kepentingan-kepentingan Yang termarginalkan Dan dia Orang yang punya sikap Kita lihat kehidupannya Sebagai mantan pejabat Yang pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian Menjabat sebagai Menko Marites Dan Investasi Menteri Keuangan Kepala Buloh Kehidupannya biasa saja Artinya tidak Tidak Tiba-tiba punya kekayaan yang Bejibun gitu Luar biasa Nah itu menunjukkan bahwa Seorang Rizal Ramli adalah Seorang yang betul-betul Anti korupsi Dia Mendapatkan ibaratnya Kehidupan ekonomi Bukan dari negara Tapi dari profesionalismenya Jangan lupa dulu Dia adalah konsultan ekonik Konsultan kalau yang bicara Nomor satu pada waktu itu Dan ekonik adalah lembaga ekonomi yang luar biasa Dimana analisis-analisisnya dibayar mahal Termasuk tulisan-tulisannya di media masa misalnya Dibayar mahal Jadi Dia adalah seorang profesional Bukan koruptor Pasti tidak disukai penguasa yang kemaruk Penguasa yang tidak amanah Penguasa yang zalim Jadi tidak heran Kalau pendukung-pendukung kekuasaan Akan mengkritiknya Tapi sebaliknya Masyarakat yang merasa dibela Masyarakat aktivis yang merasa dibela Akan mengikutinya Akan menganggarnya sebagai pahlawan Dan biasa Jangankan seorang manusia Seorang rasul sekalipun Seorang nabi sekalipun Selalu akan memunculkan Sikap antara yang mendukung Dan yang menentang Tetapi yakinlah Bahwa kebenaran itu Memutlak milik Allah SWT Nanti Allah yang akan Menentukan tempat kita semua Di akhir zaman tua Termasuk tempatnya Bang Rizal Ramli Mudah-mudahan Usnul Khatimah Di lapangan kuburnya Dilepaskan Dibebaskan dari siksa kubur Dan bersama kita semua Menjejak janmahnya Atau surganya Kelak di akhir zaman Bang legasi apa Bang Yang beliau tinggalkan Menurut Abang? Legasi yang mereka tinggal Yang ditinggalkan Bang Rizal ini adalah Idealisme Bahwa idealisme itu Tidak mengenal tempat Jadi Anda tidak Idealis ketika Anda Di luar pemerintahan Tapi kemudian menjadi Kucing rumahan Atau bahkan Kucing garong Ketika di dalam pemerintahan Nah Bang Rizal tidak demikian Baik di luar maupun Di dalam pemerintahan Dia tunjukkan bahwa Dia pelihara idealisme Yang banyak orang Kemudian Apa Salah tafsir Termasuk saya pernah Salah tafsir Kenapa? Karena di dalam pemerintahan Kalau dia tidak bersuara nyaring Berangkali banyak pencoleng-pencoleng Banyak penggaruk uang negara Yang kemudian memanfaatkan Jambatannya untuk Menguntukkan diri sendiri Nah Bang Rizal sebagai orang Yang paham tentang ekonomi dan polis Tahu betul dia Arah sebuah kebijakan Yang kira-kira akan Membukan keuangan negara Karena itu dia menentang Kebijakan-kebijakan Yang misalnya Dimaksudkan ketampaknya baik Tapi ternyata Di dalamnya penuh Dengan istilah dia peng-peng Penguasa dan pengusaha Membuat kebijakan Tapi untuk menguntungkan Pengusaha itu sendiri Atau pengusaha Yang menjadi penguasa itu Nah itu yang kemudian Dikritik oleh Rizal Ramli Sebagai seorang ekonomi Yang paham betul Dan orang tidak suka Pastinya Karena kita tahu Sekarang ini banyak sekali Penguasa yang pengusaha Ketika dia berkuasa Kayanya minta amun Bahkan bisa menjadi Orang terkaya di Indonesia Bang sebelum meningkat Lahir ketemu Dan pernah pesen apa sih Bang ke abang sendiri Tanggal 3 November Beliau podcast Ke rumah saya Dan dia bicara tentang Saya ngomong apa adanya ya Bicara tentang Kejatuhan Rezim Jokowi Yang sebentar lagi Itu yang dikatakannya Dan Saya tidak melihatnya Sebagai orang Tapi melihat Runtuhnya Sebuah Kezaliman Runtuhnya Sebuah Kekuasaan Yang tidak demokratis Begitu ya Itu saja Tapi kan ini Mau ke 2024 Capres Berjalan Ada gak Keinginan Abang Orang-orang Seperti Rizal Ramli Yang Fokal Dengan kritikan Kedepan negara Ya Saya selalu mengatakan Pilihlah kita Yang benar Ya Pilihlah Seseorang Yang kita anggap baik Jangan pertimbangan Kalah dan menang Karena tugas kita adalah Selalu Membela yang benar Membela yang baik Menurut ukuran kemanusiaan kita Bukan membela yang bayar Sehingga Apapun yang terjadi Kita tidak akan pernah menyesalinya Karena kita sudah memelihara Semangat idealisme itu Dan itu Bang Rizal banget Jadi seorang Rizal Ramli Tidak pernah takut Kehilangan jabatan Dan tidak pernah juga Takut menjabat Dia mengupayakan Untuk mendemokratisasi Dengan bercita-cita Menjadi orang nomor satu Di republik ini Karena dia meyakini Bahwa dengan jabatan itu Dia bisa amanah Karena yang dipikirkannya Adalah rakyat Dalam satu kesempatan Dia mengatakan Ada tiga hal yang hidupnya Yang berpengarup pada hidupnya Love Kemudian Semangat Ulet Dan kemudian Rakyat Jadi ketika saya tanyakan Coba Sebutkan tiga Kata yang mewakili kehidupan Abang Dia menyebutkan cinta Ulet dan rakyat Bang Lahir kan tadi Anak kan bilang Bahwa dia bukan Seorang menteri Dan kejabat juga Dan dia gak mau Secara negrawan Atau pemuburan Abang melihat Dia memang sosok Seorang yang Gak mau meributkan negara Atau gak mau meributkan Iya Sebagai orang yang Pernah menjabat Di jabatan pemerintahan Dia kan berhak Atas protokoler Pemakaman Bahkan menurut saya Kalau kita mau fair Dia berhak untuk Dimakamkan di taman Makam pahlawan Tapi Sebagaimana Hatta Muhammad Hatta Dan pejuang-pejuang lainnya Yang betul-betul Membela rakyat Mereka tidak mau Dibesar-besarkan Mereka ingin Bersama rakyat Nah Rizal Ramli Dikuburkan bersama rakyat Hatta Dikuburkan bersama rakyat Bukan dikuburkan Atau dimakamkan Di istana sendiri Karena dihadapan Tuhan Kita semua sama Ya Itu Yang saya bisa sampaikan Oke Terima kasih banget Yuk